Hai Hai teman-teman di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu yang mana kerusakan dari kulkas ini adalah tidak dingin untuk itu langkah pertama saya melakukan pengamatan terlebih dahulu di bagian rak evaporator freezernya ini saya lihat tidak ada yang mencurigakan seperti halnya tertusuk benda tajam Hai nampak di sini kulkasnya masih terlihat baru ya baik untuk itu kita akan coba hidupkan saja kulkasnya ini supaya kita bisa lebih tahu bagaimana kerusakan sesungguhnya dan ini saya coba aliri arus terlebih dahulu kulkasnya Hai case setelah itu kita bisa lakukan pengecekan kembali Hai nah ini untuk lampu penerangannya sudah menyala dan coba kita dengarkan suara dari evaporator ini disini terdengar suara mendesis pertanda bahwa kompresor sedang bekerja Hai Oke ya biarkan saja terlebih dahulu nanti kita akan coba cek kembali di Hai freezer ini kita beralih ke bagian belakang disini modelnya adalah skv-171f BK dengan ampere 0,7 ampere Hai ini mesin kompresornya bekerja kemudian saya coba rabah di pipa tekannya ini yang menuju ke kondensor saya rasakan tidak ada terasa panas sama sekali ya di sini Hai yang pasti untuk filter dryer juga tidak akan terasa panas atau hangat ya Hai untuk dapur pacunya menggunakan mesin kompresor yaitu CSB 030 LHMG kategorinya seper 10 pk Hai ya sudah cukup untuk kulkas satu pintu untuk kerusakan seperti ini alangkah baiknya kita cek di bagian laslasan pada kondensor dan pipa pengisian pastikan pada laslasannya ini betul-betul bagus rapi dan tidak ada rembesan oli Hai 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 coba kita telusuri ya di sini di las-lasannya ini pastikan ya tidak ada rembasan oli sama sekali Hai nah untuk di pipa hisapnya ini disini saya coba perhatikan memang ada bercak oli disini ya coba saya pastikan lagi ya betul ya berarti ada kebocoran di daerah sini di pipa ini indikasi kebocoran freon ya sudah kita ketahui baik kita cabut dulu sumbernya jadi langkah selanjutnya kita harus pastikan bener kerusakannya sudah kita ketahui dan untuk PT seri lay dan overload ini alangkah baiknya kita amankan terlebih dahulu yaitu kita lepas yang mana nanti kita akan coba lakukan pengelasan pada Hai pipa hisap ini nah ini untuk PT C dan overloadnya pada kompresor ini kita bisa lepas terlebih dahulu nah ini PT C dan overload kemudian kita harus pastikan apakah benar-benar freon ini tidak ada kita bisa patahkan saja untuk pipa pengisian di kompresor ini pastikan tidak ada freon lagi gas freon yang keluar dan apabila sudah merasa yakin aman tidak ada gas freon yang keluar lagi kemudian kita bisa lakukan pengelasan nah ini saya coba cabut dulu yang mana nanti kita akan kita akan coba lakukan pemasangan pentil pengisian yang baru disini oke kita coba lepas nah ini terlepas ya selanjutnya untuk pipa hisapnya ini kita lepas juga karena memang disini tadi terlihat ada kebocoran mungkin pipanya ini patah atau bagaimana nanti bisa kita lihat untuk filter dryer sebaiknya kita lakukan penggantian karena untuk kerusakan kebocoran pada sistem itu mengakibatkan filter ini akan banyak mengandung oli yang mana nanti apabila tidak kita ganti bisa memungkinkan terjadi kebuntuan pada sistem nah ini filter dryernya nah ini nampak nih sepertinya banyak kepulan asap pertanda bahwa banyak kandungan oli di filter ini untuk pipa kapilernya sementara kita potong terlebih dahulu coba kita lihat nah ini disini terlihat ya banyak sekali oli yang tumpah di filter ini yang ini yang saya khawatirkan apabila dibiarkan untuk filter dryernya di sini ada dua pilihan yaitu filter dryer yang besar dan kecil nah ini bebas ya teman-teman mau memilih yang mana banyak macam filter ada yang filter isi maupun kosong nah itu bebas namun disini saya coba memilih filter yang besar yang seperti aslinya saja supaya lebih mudah dalam hal proses penggantiannya ini baik selanjutnya saya akan coba buatkan pentil pengisian terlebih dahulu di mesin kompresornya ini dalam hal proses penggantian pentil pengisian ini kita harus lakukan pengelasan secara hati-hati ya jangan sampai ada kebocoran sedikitpun pada sambungan pipa ini jadi lakukan dengan teliti baik setelah saya buatkan pengisian pipa pengisian selanjutnya untuk ptc relay dan overload kita coba pasang kembali pada mesin kompresor oke sudah terpasang selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan pada kompresor ini pastikan untuk di pipa tekan ini ada dorongan ya oke saya coba hidupkan dulu unitnya pastikan di pipa kondensor ini tidak banyak kandungan oli nah ini bisa kita coba tahan dan kita pastikan apakah banyak oli disini apabila banyak oli kita harus coba lakukan plusing kembali pada bagian kondensornya ini nah ternyata memang banyak oli jadi kita harus lakukan flushing terlebih dahulu pada bagian kondensor ini untuk melakukan flushing ini saya menggunakan 1000 atau metil cukup paling tidak satu botol bisa kita untuk melakukan flushing bisa kita melakukan flushing pada kondensor ini oke sebelumnya kita tutup dulu ya untuk pipa hisap pada kompresor sebelahnya yang mana nanti kita bisa memasukkan 1000 ini paling tidak 4 garis kita masukkan ke sistem melalui pipa pengisian di pentil pengisian sini kita bisa masukkan saja kondisi kompresor ini kondisinya hidup nah kita coba masukkan cairan 1000 ini nah disini akan terhisap masuk biarkan saja mesin kompresornya ini bekerja oke ya cukup nah jadi sisakan satu garis saja yang mana nanti cairan 1000 akan masuk ke mesin dan akan membersihkan sisa-sisa oli yang berlebih pada pipa kondensor dan akan dikeluarkan di ujung sini di pipa kondensor ini jadi untuk cairan 1000 nya ini kita sisakan satu garis sudah cukup ya teman-teman jangan dihabiskan selanjutnya kita coba lakukan flushing dengan cara menggenjos di bagian ujung pipa kondensor ini pastikan disini harus benar-benar bersih jangan sampai ada kandungan oli nah ini banyak sekali nih saya coba bersihkan kandungan oli nya sudah mulai keluar nah ini kita tahan tutup tahan tutup hingga keluar seluruh pendapan oli yang ada pada pipa kondensor ini saya coba lakukan flushing dulu sampai bersih nah ini banyak sekali ya pendapan oli ini nah ini kita harus benar-benar bersihkan sampai bersih mungkin ini memerlukan waktu yang lumayan lumayan jadi saya akan coba lakukan proses flushing ini hingga bersih nah ini oke saya coba bersihkan dulu ya baik setelah dirasa sudah cukup bersih nah ini saya coba tes lagi bagaimana ya sepertinya sudah tidak ada lagi kandungan oli yang ada di sini dan selanjutnya saya coba matikan dulu sumbernya untuk filter dryer selanjutnya kita bisa pasang kita pasang untuk pemasangan filter dryer ini kita harus tutup sebagian ujung filter ini mungkin kita bisa ambil dari bekas yang lama penutupnya ini atau membuat dengan yang baru tidak masalah nah ini ya filter yang baru ada dua lubang kita tinggal pilih lubang mana yang pas dengan ujung pipa kondensor ini yang sisanya ini bisa kita tutup saja nah ini saya tutup dengan bekas yang aslinya tadi oke selanjutnya kita lakukan pemasangan filter dryer ini ini nah proses pemasangannya ya seperti asalnya saja tidak masalah ya oke saya lakukan pemasangan terlebih dahulu dan untuk menghindari terlepas pada saat pemasangan kita bisa lakukan pengganjalan terlebih dahulu supaya tidak terjatuh pada saat kita melakukan pengelasan nah ini saya coba lakukan pengelasan filter dryernya oke dalam proses pengelasan filter ini lakukan dengan hati-hati jangan sampai ada kebocoran sedikitpun ya pastikan nah benar-benar rapi dalam hal pengelasan oke setelah filter dryer terpasang nah ini selanjutnya kita lakukan pemasangan pada pipa hisap dan pipa kapiler pada filter dryer ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih